Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi ini saya ada di desa Widarasari, Kabupaten Kuningan Tepatnya di lahan bawang milik kelompok Tani Tuna Suidara Saya mau cek tanaman bawang ini Kenapa harus dicek? Karena tanaman bawang ini sudah menggunakan pola organik biosae Pola yang dikeluarkan oleh IPEC Nah ini tanaman bawang ini usianya 7 hari setelah tanam Coba mbak dedeh bisa lihat Ini 7 hari setelah tanam ya Tadi juga saya sudah cek perakarannya Ternyata perakarannya cukup bagus ya Sudah jadi perakarannya itu sudah panjang-panjang Kemudian memang ini ada 2 jenis bibit yang berbeda ya Artinya ada bibit muda dan ada bibit tua Nah ini bibit muda, nanti bibit tuanya sebelah sana Kita bisa lihat mbak dedeh bibit tuanya Nah di petakan ini Petakan nomor 2 dan petakan nomor 3 Ini sudah menggunakan bibit tua ya Artinya bibit dengan kualitas A Kalau yang sana kualitas C Yang tadi yang pertama dilihat itu kualitas C Dan yang ujung itu kualitas B Jadi ini ada 3 kualitas bibit yang diperlakukan sama Dengan metode yang sama Kita ingin tahu hasilnya itu seperti apa Tetapi memang kalau yang kualitas A Dia pertumbuhannya normatif bagus Pertumbuhannya bagus Dari warna daun bagus Dari banyaknya tunas bagus Sementara yang C Pertumbuhannya kurang Tapi perakarannya juga sudah bagus Nah yang B itu juga sudah lumayan bagus Kemudian apa sih yang disebut metode bio saya Dalam menanam bawang Jadi begini 7 hari sebelum benih bawang itu ditanam Si bedengan ini Si lahan ini Itu diberikan pupuk kohe Diberikan kohe kambing dan kohe ayam Jadi kohe kambing Dicampur dengan kohe ayam Kemudian diaduk dengan tanah Setelah itu disemprot Dengan menggunakan pupuk bio saya Disemprot Kemudian diamkan selama 1 minggu Nah setelah didiamkan selama 1 minggu Untuk fermentasi lahan Untuk sterilisasi lahan Untuk menetralisir lahan Dan memberikan nutrisi di lahan Untuk apa fungsinya? Fungsinya ketika si benih bawang itu ditanam Dia sudah bisa langsung menyerap nutrisi Ketika perakarannya tumbuh Nah seperti itulah tujuannya Nah ini bisa terlihat Ini 7 hari setelah tanam Nah kemudian nanti pupuk susulannya itu Nanti di 10 hari setelah tanam Berarti nanti sekitar hari Hari Sabtu ya Hari Sabtu kita akan penyemprotan daun ya Untuk memberikan nutrisi lanjutan Ya Kami akan membuatkan Untuk teman-teman Metode organik peranaman bawang merah Dari awal pengolahan tanah Sampai nanti panen Kita akan sajikan videonya Mudah-mudahan Bermanfaat untuk teman-teman Ya terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.